yo what's up guys welcome back to my youtube channel dan hari ini gua mau main kelas royal lagi dan kita disini masih arena 6 ya karena piala gua turun naik turun naik turun naik turun lah ya jadi gua masih pakai deck ini ya enggak tahu sih mungkin deh entah apa mungkin suka aja ya Oke disini yuk gua baru buat klien lagi yaitu klien biasa klien tim paul klien kalau mau join silahkan join saja sini masih ada sekitar 6 orang sini ada wain harta dan wb gaming juga dan nesila juga ada dan gua kawan-kawan gua ada juga oke dan disini tropis gua itu naik turun sekarang sudah 1815 dan disini gua akan melihatkan replay sekitar dua replay gua melawan pemakai lava hound dua kali melawan lava hound ini guys kesusahan juga gua yap disini ini dia gua menang terus was lawan lava hound ya kita coba yang pertama kita lihat battle-nya oke di sini gua melawan dark shit pengguna pandangan pengguna lava hound ya tapi decknya enggak kecik-kecik jadi dia ngelakang mas ketir ya enggak tahu juga gunanya pak mungkin saya keluar gua lihatlah di piti paling belakang dan dia keluar ke mas ketir Hai dalam keluar sama seperti dia keluarkan mini yang namanya Minion hard guys dan gua situ langsung gua arrow dan langsung gua keluarkan mas ketir lagi untuk menghajar mas ketirnya jadi tinggal segitu dan disitu dia melakukan spear goblin dan mini pk jadi sini gua agak kebingungan mengeluarkan apa decknya soalnya mana tahu dia ada giant atau krider ya saya mutuskan untuk keluarkan Valkyrie saja dan disitu dia keluarkan Archer Valkyrie gua nggak sempat untuk melawannya ya di situ gua akan Minion hard dia keluarkan lava hound ya gua akan Rafa hound eh sejap lambat dia keluarkan arrow disitu dan untung saja witchnya masih hidup biar bisa membunuh lava poopsnya dan Archer disitu gua udah habis dan gua akan gua bingung lagi dari belakang Hai dan dia disitu keluarkan Valkyrie dan sebenarnya sini gua mau keluarkan Barbarian tapi nggak jadi ya gara-gara dia ada Valkyrie gara-gara nggak kan jadi saya keluarkan mas ketir dan lewat mas ketirnya juga dan mati dan dia keluarkan Minion hard guys eh mini pk gua untuk mengajarnya dan hokrider bisa mencapai push push dapet pusat guys lumayanlah mas ketirnya untung saja dari tinggal segitu jadi bisa menembak towernya disitu gua keluarkan witch gua juga udah tahu karena dia adalah found dari Google siap-siap saja dan disitu betul ya keluarkan lava hound dan gua siap-siap-siapkan Minion hard gua dari belakang dan keluarkan Valkyrie dari belakang untuk menghajar yang namanya Archer tiba-tiba disitu di arrow dan untung saja ada witchnya dan disitu langsung gua push pake Goblin hard juga dulu sebentar langsung gua push pake yang namanya hokrider setelah itu gua keluarkan mas ketirnya belakang dan disini momennya gua mendapatkan satu tower itu guys iya karena mas ketir gua untung aja enggak mati jadi cukup untuk memutuskan keluarkan Valkyrie dari situ dia keluarkan lafawn lagi guys dan gua siapkan untuk Minion hard dan waktunya setigal berapa detik dan untung aja sempat untuk menghajar lafawnnya karena walaupun lafawn itu enggak terlalu kuat sempat dimagenya tapi darahnya itu tebal jadi bisa untuk bentengnya jadilah papsinya juga hati-hati itu dimensi lumayan keras seperti Minion tapi lebih bagus Minion oke disini gua akan melihatkan satu replay lagi gua melawan lafawn dan dia juga agak menjebak di sini guys dia memakai lafawn plus baby dragon lagi disinilah momen gua dapatkan 1815 trofis disini gua bermain aman seperti biasa gua akan keluarkan Goblin Hood dari belakang dan dia disitu keluar karena fawn gue juga enggak tahu tiba-tiba dia dari kan ke sana dan gua siapkan witch dari belakang atau yang ada aneh-aneh kan tiba-tiba ya disinilah biak luarkan yang namanya baby dragon guys jadi gua agak bingung luarkan masketir gua menunggu elixir cepat gitu di zap dan gua luarkan Minion Hood agak di depannya soalnya dia ada poison mana tahu mati Minion Hood gua dan akhirnya bisa juga untuk dilawan lumayan kasih damage sedikit di tower towernya nah disini dia juga masih level 6 guys dan Goblin Hood gua masih terus menyerang tiba-tiba di luarnya Inferno tower dan gua langsung push pakai ocklider biar bisa menghancurkan Inferno towernya tapi belum hancur juga lumayanlah dapat sedikit tinggal darahnya sedikit disitu dia keluarkan lafawn lagi dan gua menunggu elixir sampai sekitar 9-10 lah baru gua akan keluarkan witch disitu gua menunggu juga biar bisa keluarkan sekalian nasi ketirnya gua terus menunggu dan gua langsung keluarkan witch dan disitu dia bukan keluarkan yang namanya baby dragon tapi keluarkan Minion dan Goblin dan disitu dia langsung keluarkan baby dragon dari belakang gua bingung disini jadi gua terus enggak keluarkan terus apa aja soalnya elixir gua agak sedikit dan disitu dia lava pupsnya bisa kasih damage sedikit dan tiba-tiba dikeluarkannya lagi yang namanya Inferno tower dan untung hanya hocklider gua masih enggak sempat melawannya dan disitu witch gua untung saja enggak mengenai Inferno towernya jadi enggak terarah dari studio keluar kelahan lagi dan gua langsung keluarkan Goblin Hood di tengah biar jadi incaran lafawnnya disitu gua keluarkan Minion dan disitu langsung gua keluarkan yang namanya Minion Horde tapi disitu dia mempoisonnya guys tapi untung aja yang agak sih itu enggak kena jadi tinggal beberapa sisa lah guys dari situ gua langsung push pakai Barbarian dan langsung gua push juga pakai hockrider dan pakai masketeer biar mereka agak bingung menyerangnya jadi yang mana dan disinilah momen gua mendapatkan satu tower gara-gara hockrider dan Barbarian dan untung saja tidak ada respon sama sekali ya disitu dia poison enggak tahu kenapa Minion Horde gua ke sebelah kanan gua sengajai biar agak hancur tapi belum hancur gara-gara wakunya gak cukup dan disini gua menang laun lafawn lagi guys gua dua kali laun lafawn menang terus gua juga enggak tahu kenapa dia punya lafawn terus Yap ya itulah sekedar replay dari gua melawan deck yang mempunyai lafawn ya Jadi kalian harus hati-hati memakai melawan lafawn walaupun dia di sedikit damagenya dia juga eh darahnya tebal coba kita lihat Hai nah darahnya tebal itu 3000 hit hit point sepertinya lebih tebal dia dari yang semua ya demesnya sekitar 34 dan demesnya 45 cuman guys tapi lafawn lafawn fuksnya demesnya keras yaitu sekitar 45 dan mungkin sama sih tapi sepertinya kan lafawn fuks itu banyak jadi bisa menghancurkan seperti Mino Minion Horde ya jadi demesnya 45 tambah 45 berapalah itu jadi demesnya banyak juga ya kalian juga harus hati-hati mahal ada tank di belakangnya pasukan lain di belakang ya Yap guys mungkin sampai sini saja video kali ini jangan lupa di like comment share and subscribe dan jangan lupa juga subscribe mereka disini ok ok sampai jumpa di next video